Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Virafi di video kali ini saya mau bikin cemilan yang buatnya mudah bisa dijadikan untuk cemilan di sore hari atau bisa juga untuk ide jualan tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih siapkan wadah masukkan lima butir telur ke dalam wadah 225 gram gula pasir 1 sendok teh SP lalu ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih mengembang dan kental berjejak nah ini adonannya sudah putih mengembang dan saat diangkat dengan spatula seperti ini adonannya sudah tidak jatuh lagi tandanya ini sudah kental berjejak siapkan saringan di atas wadah masukkan 20 gram tepung maizena 225 gram tepung terigu dan setengah sendok teh baking powder lalu ini diayat supaya tidak ada tepung yang bergerindil aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata kalau adonannya sudah tercampur rata masukkan 100 ml minyak aduk lagi sampai merata setelah itu tambahkan 125 ml santan ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata kalau santannya sudah masuk semua tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan lalu aduk sampai tercampur rata dan tidak ada lagi cairan yang mengendap di bagian bawah adonan ini adonannya sudah tercampur rata hasil akhir adonannya itu seperti ini ini masih kental selanjutnya siapkan loyang olesi loyang dengan karlo untuk bahan karlonya ini 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak dan 1 sendok makan tepung terigu diaduk sampai tercampur rata dan untuk ukuran loyangnya ini saya menggunakan loyang tulban diameter 20 cm tuangkan semua adonan ke dalam loyang hentakkan loyang beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas saya menggunakan oven tangkring letakkan dirak yang tengah gunakan api sedang cenderung dikecilin sedikit atau di suhu 150 derajat dan dipanggang selama 50 menit setelah 50 menit dipanggang ini bolunya sudah mateng bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan ini bisa dites tusuk dulu ya lalu angkat dan keluarkan dari oven keluarkan bolu dari loyangnya caranya sangat mudah hentakkan loyang beberapa kali seperti ini balikan loyangnya dan bolunya ini langsung keluar enggak lengket sama sekali di loyang ya bolunya ini siap untuk dihidangkan atau bisa juga untuk dijual ini dia bolu santan pandannya sudah jadi ini mau saya potong dulu untuk hasilnya ini sangat bagus mulus bagian pinggiran dan bawahnya mulus bagian atasnya ini agak sedikit retak atau mengkrok karena mungkin api atau suhunya kebesaran tapi tampilannya tetap cantik saat dipotong bolunya ini berasa sangat lembut untuk hasil bagian dalamnya kita lihat dulu warnanya cantik hasilnya seperti ini pori-porinya itu halus bagus sekali ini enggak kempes saat ditekan ini harum sekali saat dimakan pun rasanya enak manisnya pas enggak bikin seret ditenggorokan kalian harus cobain di rumah ini bisa untuk cemilan di sore hari untuk isian snack box atau disajikan saat acara keluarga dijamin semuanya pasti suka silahkan share video ini jika bermanfaat ya terima kasih sudah sudah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya